Halo pecinta, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait planet yang penuh dengan berlian. NASA dalam laman resminya mencatat bahwa sekitar 40 tahun cahaya dari bumi, terdapat sebuah exoplanet atau planet di luar tata surya kita yang diduga terbentuk dari mineral-mineral berharga. Planet tersebut dinamakan 55 genkri A. Nah, tentunya kita penasaran dengan planet yang konon terbuat dari berlian ini. Berikut, fakta tentang 55 genkri A, sebuah planet berlian berjarak 40 tahun cahaya dari bumi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Jika diukur berdasarkan kemewahan alam manusia bumi, maka planet 55 genkri A merupakan salah satu planet termahal di alam semesta. Laman astronomi mencatat bahwa planet tersebut merupakan planet yang sebagian besar terdiri dari berlian. Planet ini ditemukan pertama kalinya pada 2004 silam, di mana studi dan penelitian mengungkap bahwa sekitar 70% planet tersebut merupakan berlian utuh yang terbentuk akibat unsur karbon yang terpapar suhu ekstrim dalam kurun waktu yang sangat lama. Hingga saat ini, beberapa ilmu dan astronom dunia masih meneliti tentang unsur-unsur yang ada di exoplanet tersebut. Meskipun sebagian besarnya terdiri dari berlian, penampakan 55 genkri A jelas sangat berbeda dengan perlian yang sering terlihat di bumi. Planet yang terdiri dari berlian dan grafis ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada bumi seperti yang ditulis dalam halaman space. Ukurannya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat lebih besar. Namun, karakternya sangat berbeda dengan planet-planet lainnya karena suhu permukaannya mencapai 2700 derajat celcius. Suhu permukaan yang kebalikan dengan suhu inti planet inilah yang semenyebabkan terbentuknya berlian dan grafit pada sebagian besar planet. Salah satu ciri mencolok dari planet ini adalah kepadatan masa yang sangat tinggi bahkan jauh melebihi kepadatan masa planet yang seukuran dengannya. NASA melalui teleskop luar angkasa Spitzer pernah menangkap gambar yang mengungkapkan keberadaan aliran lava di planet ini. Para ilmuwan mengatakan bahwa lava akan melalui bebas akibat gaya tarik gravitasi dan akan mengeras di satu titik tertentu. Danau-danau lava yang ada di 55 gen kri-e akan berlangsung terlihat dari luar angkasa dan akan menciptakan titik-titik panas lokal dengan suhu yang sangat tinggi. Akibat atmosfer yang tebal, penampakan aliran lava tersebut tidak terlihat dengan jelas jika hanya diamati dari teleskop luar angkasa. Studi NASA yang dilakukan pada tahun 2016 sila menyimpulkan bahwa atmosfer di planet 55 gen kri-e tidak mengandung wap air. Sebagian besar atmosfernya hanya terdiri dari hidrogen dan helium. Tampaknya, hal inilah membuat mengapa planet 55 gen kri-e dapat terbentuk menjadi planet perlian dan grafit. Studi ilmiah ini juga diperkuat oleh data-data yang diambil melalui pengamatan dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Studi ini juga merupakan langkah signifikan untuk jenjang lebih lanjut. Pasalnya, sebelumnya tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa atmosfer 55 gen kri-e memiliki beberapa unsur gas yang sedikit mirip dengan bumi. Nah, itulah beberapa fakta ilmiah tentang planet 55 gen kri-e sebuah eksoplanet yang sebagian besar terdiri dari berlian. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!